Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker, ada pocong di Jember ikut pula berkampanye. Berkeliling ke sejumlah ruas jalan dan mendatangi pusat-pusat keramaian. Pocong-pocong ini ikut juga prihatin rendahnya warga dalam menggunakan masker di saat mereka harus keluar rumah. Kampanye ala pocong mengajak warga disiplin menggunakan masker ini dilakukan Jemaat Gereja Santo Yusuf Jalan Kartini Jember. Dua jamat ini rela dirinya berdandan ala hantu jenia pocong. Bukan untuk menakut-nakuti warga, melainkan untuk ajakan agar disiplin dalam menggunakan masker untuk mencegah sebaran penyakit corona. Sasarannya adalah kalangan pengguna jalan dengan berkeliling di sejumlah titik mulai Jalan Kartini, Gatot Subroto, Ahmad Yani, Turnojoyo hingga kawasan pertokuan Johar Plaza. Dengan cara kampanye berkostum ala pocong, diharapkan bisa menaikkan kesadaran masyarakat untuk disiplin menggunakan masker. Terlebih saat mereka keluar rumah. Pakai pocong terus membagikan masker ini kenapa? Ya, beramal dari keperhatinan kita karena banyak masyarakat itu masih nggak peduli. Masyarakat masih nggak respon terhadap virus ini. Makanya kita langsung aksi nyata dengan menggunakan ini loh akibatnya kalau kita tidak patuh. Satu sisi kita memberikan nasihat, satu sisi kita memberikan dampaknya kalau dia tidak patuh. Tadi di sepanjang jalan memang banyak warga yang nggak pakai masker? Ada, ya kalau prosentase sekitar 10 persen lah. Makanya kita bagikan masker itu. Karena masker sekarang banyak yang membagikan. Tinggal kemauan mau atau tidak, itu saja. Gerakan sadar menggunakan masker mencegah sebaran COVID-19 akan terus digalangkan ke depan. Mengingat di Jember sendiri, angka persebaran pasien terkonfirmasi positif corona terus meningkat tajam. Hingga tanggal 31 Mei 2020 saja, ada 41 orang positif, bertambah 8 dari sebelumnya 33 orang. Penambahan adalah klaster OTG atau orang tanpa gejala. Angka ini cukup memprihatinkan peningkatannya sehingga warga dituntut disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.